Salam sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 pada hari ini 27 April 2024 hari Sabtu. Saya akan membahasakan buat kita semua. Ingatlah semua ini. Hai Yaakub, sebab engkau lah hambaku. Hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Terlepas saudara-saudara dari ketidaksetiaan manusia, Tapi Allah tetap setia dan dengan penuh kelemah lembutan. Betapa sering Tuhan mengizinkan umatnya untuk mengalami musibah yang disebabkan oleh ketidaksetiaan manusia itu. Namun, ia dengan penuh kesetiaan mereka sendiri. Namun, ia dengan penuh kesetiaan mencoba untuk memperbaiki kebiasaan salah satu dari bangsa Israel. Dan ia masih memeluk mereka dengan kasih karunianya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kesetiaan Allah mengingatkan umatnya Israel tentang sikap penembusannya. Sesungguhnya, saudara-saudara ayat ini adalah merupakan undangan yang diberikan kepada orang Israel yang selalu meninggalkan Tuhan. Namun, ia senantiasa dengan penuh kesetiaan memanggil selalu umatnya untuk datang kembali kepadanya. Hai orang-orang yang berdosa. Hai orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hai orang-orang yang tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Mari datang kepadanya. Kalaupun kita tidak menjadi manusia yang setia, jangan takut datang kepadanya. Karena Tuhan selalu setia menemani kita. Tuhan beserta kita. Beserta saudara. Beserta saya. Yakinkanlah itu dalam kehidupan kita. Amin. Bapak dan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Atas firmanmu pada hari ini. Menguatkan hati dan pikir engkau. Supaya kami selalu bersandar ya Tuhan. Dan hanya mengandalkan iman kami terhadapnya Tuhan. Sehingga kami boleh kuat ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Bapak dan Yesus Kristus. Terpujilah namun Bapak. Hari ini esok sampai seluruh alaman. Kami berdoa dan menemani Yesus Kristus di seluruh selama kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak. Dan persekutur Rukudus memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak dan Ibu saudara dimana pernah berada. Yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sangat berkhidmat firman ini dan menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Amin. Salam. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.